Oke, kita sudah membahas konsep dasar dari listrik AC ya. Kali ini kita akan coba membahas beberapa contoh soalnya. Soal pertama, arus DC 3A yang melalui suatu resistor, R, ini nilai hambatan dari resistor ya, R, membangkitkan daya disipasi. Daya disipasi itu daya yang dikonsumsi oleh resistor, itu senilai W pada resistor ya. Jika digunakan arus AC, dengan arus maksimum 3A, daya disipasi yang dibahitkan pada resistor R yang terbaca pada alat ukur adalah, oke ini menarik ya, ada resistor, dihubungkan dengan listrik DC, itu membangkitkan daya disipasi W. Nah kalau dihubungkan dengan listrik AC, berapa nih daya yang terbaca di alat ukur ya? Oke. Nah kita coba tulis yang diketahui dulu, di DC itu arusnya 3A ya, kemudian daya yang dibangkitkan itu W, oke. Kemudian di listrik AC, arus maksimumnya yang mengalir itu 3A, kemudian kita mau mencari daya disipasi yang terbaca pada alat ukur. Yang terbaca pada alat ukur itu kan daya efektif ya. Kita sudah belajar di konten sebelumnya, jadi ada namanya nilai efektif ya, yang terbaca di alat ukur. berarti itu daya efektif. Ini tentu pada resistor yang sama ya. Nah sekarang coba kita lihat untuk DC ya. Lagi nih, untuk DC ini kita bisa mendapatkan, ini coba kita lihat, opsinya ini kan dinyatakan dalam daya DC ini, W ya. Oke berarti nanti coba kita urai dulu untuk yang DC ini. Kita tahu rumus daya itu kan I kuadrat R ya. Daya itu I kuadrat R. Kalau untuk DC berarti daya DC sama dengan arus DC juga ya. Jadi kalau kita pakai daya DC ya, arusnya arus DC juga ya. Kalau R kan tetap ya. I kuadrat R. Oke kita substitusi nih nilai-nilainya. Daya DC itu W, kemudian arus DC itu 3, dikuadratkan ya, 3 kuadrat R. Maka W sama dengan 3 kuadrat 9 ya, 9 R. W sama dengan 9 R. Ini kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Kemudian mari kita lihat untuk yang AC. Untuk yang AC, daya kan kita mau cari daya di AC itu ya. Daya efektif atau daya yang terbaca di alat ukur. Berarti daya efektif rumusnya adalah sama juga I kuadrat R. Tetapi kalau kita mau menghitung daya efektif, maka arusnya juga harus arus efektif. Arus arus efektif juga. Sedangkan arus efektif itu sendiri adalah arus maksimal per akar kuadrat dari 2 kan. Ini kita sudah bahas di konten sebelumnya ya. Dari mana mendapatkan rumus ini. Silahkan di nonton. Berarti kita bisa mencari daya efektifnya nih ya kan. I maxnya kan atau arus maksimalnya 3 ampere. 3 ampere per akar kuadrat dari 2 ya. Berarti I kuadrat itu, I efektif kuadrat adalah 3 per akar kuadrat ya. Kemudian pangkat 2 karena ini I kuadrat ya. Kemudian R. Nah R-nya itu sendiri kita bisa peroleh dari persamaan 1 ya. Karena R itu kan sama ya. R di nilai hambatan di DC, listrik DC maupun nilai hambatan resistor di listrik DC atau di listrik AC itu sama. R itu kan W per 9 ya. R sama W per 9. Jadi R-nya kita ganti W per 9. Maka ini 3 kuadrat 9. Akar kuadrat dari 2 dikuadratkan hasilnya 2 ya. Oke ini tetap W per 9. Kemudian ini 9 bisa saling membagi ya. 9 dicoret. 9 dicoret berarti tinggal W per 2. Maka daya efektif atau daya terbaca pada alat ukur adalah W per 2 ya. Soal berikutnya. Sebuah resistor 60 ohm ya nilai hambatannya. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Oke. Arus yang mengalir pada resistor setelah terbaca di amperimeter adalah 2 amper. Berarti ini arus efektifnya kan. Karena arus efektif itu arus yang terbaca pada alat ukur ya. 2 amper. Tegangan maksimum dari sumber tegangan adalah. Oke ini kita coba tulis yang diketahui. Kita coba tulis yang diketahui dulu ya. Ada nilai hambatannya. Hambatan resistor. Kemudian arus efektif. Yang mengalir di rangkaian. Atau yang mengalir di resistor. Itu adalah 2 amper. Karena ini yang terbaca di alat ukur ya. Berarti arus efektif. Nah yang kita mau cari adalah tegangan maksimum di sumber. Nah ini menarik nih. Yang diketahui adalah yang di resistornya ya. Di bebannya. Nilai hambatan dan nilai arus. Nah yang ditanyakan tegangan di sumber. Ya tegangan di sumber AC ini. Nah karena ini adalah sebuah resistor. Hanya satu resistor di rangkaian kita ini. Maka sebetulnya kita. Kalau kita mau mencari tegangan di sumber. Itu sama saja dengan tegangan di resistornya. Ya. Jadi tegangan di resistor sama dengan tegangan di sumber. Karena hanya satu saja kan. Bebannya di sini. Berarti semua. Tegangan di sumber itu akan 100% disuplai ke. Beban yang tunggal itu. Resistor itu ya. Oke berarti kalau kita mau mencari tegangan di sumber ya. Kita cukup mencari saja tegangan di resistornya itu. Ya tegangan maksimalnya. Nah kita tahu. Kalau kita mau mencari tegangan. Itu pakai hukum OM IR ya. Hukum OM ya. Tegangan adalah arus kali hambatan. Nilai hambatan. Kalau kita mau mencari nilai tegangan maksimal. Maka arusnya juga harus arus maksimal. Kalau tegangan efektif. Maka arusnya harus efektif. Kalau tegangan sesaat. Maka I nya juga harus arus I sesaat. Harus seperti itu. Supaya setara ya. R kan tetap ya. Jadi Vmax Imax R. Oke. Sedangkan kita tidak mendapatkan. Atau tidak diketahui Imax nya pada soal. Melainkan yang diketahui hanya arus efektif. 2 ampere. Tetapi kita bisa mencari kan. Imax nya dari persamaan ini tadi ya. Arus efektif sama dengan arus maksimal per akar kuadrat dari 2. Ini berlaku juga untuk tegangan nih. Kalau tegangan efektif. Berarti tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2. Dari sini kita bisa peroleh Imax nya. Berarti Imax itu adalah I efektif kali akar kuadrat dari 2 ya. Imax efektif kali akar kuadrat dari 2. Kali R. Nah I efektifnya itu sendiri 2. Ya 2. I efektifnya 2 ya. Akar kuadrat dari 2 1,4. R nya itu 60. Ya. Maka ini 2 kali 1,4. 2,8. 2,8 kali 60. Hasilnya adalah 168 volt. Inilah tegangan maksimal di resistor. Yang otomatis juga merupakan tegangan maksimal di sumber tegangan tersebut. Soal berikutnya. Tegangan V ditampilkan oleh persamaan sebagai berikut. Ini nilai tegangan sesaat ya. Sebagai fungsi waktu yaitu 20 volt sin 314 T. Tegangan efektif dan frekuensi tegangannya adalah. Oke kita mau mencari tegangan efektif dan frekuensi dari tegangan ini. Nah kita coba tuliskan bentuk umum dari persamaan tegangan sesaat. Itu kan seperti ini ya. V max sin omega T. V max sin tegangan maksimal ya. Sin omega T omega frekuensi sudut dari tegangan. Nah kalau kita coba analogikan dengan yang diketahui pada soal ini. Ya 20 sin 314 T. Maka kalau kita analogikan kita bisa langsung mendapatkan. V max-nya itu adalah 20 ya. V max-nya adalah 20. Oke ini kan cocok ya. V max-nya 20 amplitude-nya ya. 20 volt. Nah dari sini kita langsung bisa mencari tegangan efektif. Kita tahu tegangan efektif itu kan tadi ya. Tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2. Kita masukkan tegangan maksimalnya 20 per akar kuadrat dari 2. Di sini kita perhatikan opsinya akar kuadratnya tetap ya. Oke akar kuadratnya tetap. Maka kita bisa lakukan rasionalisasi ya. 20 per akar kuadrat 2 ini kalau kita rasional kan ya kali akar 2 per akar 2 kan. 20 kali akar 2 20 akar 2. Akar 2 kali akar 2 ya 2. Ya tersisa 20 akar 2 per 2. 20 per 2 itu kan 10 ya. Berarti 10 akar kuadrat dari 2 volt. Ini tegangan efektifnya. Kemudian kita ke frekuensi tegangan. Nah untuk mencari frekuensi tegangan ya. Kita menggunakan ini. Omega. Dari sini kan kita bisa tahu juga bahwa omeganya itu 314. Jadi omeganya 314 radian per sekon. Nah dimana omega itu kan 2 pi f ya. 2 pi per periode atau 2 pi frekuensi ya. Nah maka untuk mencari frekuensi berarti omega per 2 pi ya. Frekuensi adalah omega per 2 pi. Omeganya 314 per 2 pi nya 3,14 ya. Oke supaya kalian tidak bingung ini kita bisa ubah jadi setengah kali ya. Setengah kali 314 per 3,14. Ya bisa nih. Ini 2 nya kita per 2 nya kita ubah jadi 1 per 2 gitu ya. Kita keluarkan. Nah. Kita bisa selesaikan 314 per 3,14 dulu. Hasilnya kan 100 ya. Jadi setengah kali 100 ya. Maka ini adalah 100 per 2 ya. 50 Hz ya. Jadi tegangan efektifnya ini. Frekuensi tegangannya 500 Hz. Ini ya. Soal berikutnya, tegangan V ditambilkan oleh persamaan. Oke ini sama ya. Persamaan tegangannya dengan soal nomor 3 tadi. Ya sama persamaan tegangannya. Nah ini diberikan pada ujung-ujung sebuah kapasitor. Dengan kapasitas atau kapasitansinya 250 mikro farad. Ya reaktansi kapasitif dan arus efektif yang mengalir pada kapasitor adalah. Oke. Ya kita tulis lagi tadi tegangannya. Ini persamaan tegangan sesatnya seperti ini ya. Bentuk umumnya. Kemudian yang diketahui pada soal itu seperti ini. Sama ya. Berarti ini tadi Vmax nya. Ini omeganya ya. Ya jadi. Vmax nya adalah 20 volt. Sedangkan. Omeganya 314 radian per detik ya. Dengan mudah kita bisa tahu itu. Sama dengan soal sebelumnya tadi ya. Nah disini kita mau mencari ya. Reaktansi kapasitif. Nah reaktansi itu. Reaktansi kapasitif. Simbolnya XC ya. Rumusnya seper omega C. Ini kita sudah turunkan juga. Atau kita sudah tunjukkan. Dari mana mendapatkan rumus ini. Di konten sebelumnya. Silahkan disimak ya. Dimana reaktansi kapasitif itu seper omega C. Sedangkan reaktansi induktif itu omega L ya. Nah reaktansi itu semacam hambatan. Satuannya om. Oke. Berarti kita menggunakan omega nih. Ya. Omega ini. Berarti ini seper omega itu 314 ya. C kapasitansi itu 250 mikro farad. Ini kita harus ubah ke farad. Ya. Berarti mikro itu kan 10 pangkat negatif 6 ya. Kita ubah ke farad jadi 250 kali 10 pangkat negatif 6. Ini kita naikkan ke atas jadi pangkatnya positif. Kemudian 314 per 250. 314 kali 250 itu sampai 78.500. Nah ini 10 pangkat 6 per 78.500. Baik kalau kolator aja ya. Hasilnya 12,7. Satuannya om. Sekali lagi ya. Jadi nilai hambatan dari resistor, induktansi ya. Baik induktansi kapasitif atau reaktansi ya. Baik reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif. Itu satuannya om juga. Ini kalau kita bagi hasilnya 12,7 ohm. Berikutnya adalah arus efektif. Nah arus efektif. Kita tahu arus itu tegangan per hambatan. Nah karena ini kapasitor, hambatannya itu kan XC ya. XC. Reaktansi kapasitif ya. Sorry, ini kapasitor ya. Karena ini kapasitor, maka kita pakai reaktansi kapasitif. Ini dari hukum om. Ini tegangan per hambatan. Nah karena yang kita mau cari arus efektif, maka tegangannya juga arus tegangan efektif. Di mana tegangan efektif itu adalah tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2. Tadi ya, di nomor 3 tadi kan kita mencari tegangan efektif dari ini kan, sumber yang sama. Tegangan efektif itu tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2. Tadi kita peroleh 10 akar 2 tadi ya, di nomor 3 tadi. Kita masukkan saja hasilnya, tidak perlu kita hitung ulang. Ya, tadi caranya tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2. Kita peroleh 10 akar 2. Per reaktansi kapasitif 12,7 ya. Maka ini akar 2 itu ke 1,4 ya. 10 x 1,4 14 per 12,7 ya. Ini hasilnya adalah, ini dibagi saja ya, pakai kalkulator, 1,1 ampere. Ini ya, reaktansi kapasitifnya 12,7, arus efektifnya 1,1 ya. Soal nomor 5, ini soal terakhir ya. Gagel induksi, gaya gerak listrik induksi dalam kumparan adalah 43,8 volt. Ketika terjadi perubahan arus 12,5 ampere dalam 0,1 detik ya. Jadi ketika terjadi perubahan arus 12,5 ampere dalam waktu 0,1 detik, itu menghasilkan gagel induksi 43,8. Ya, ini pada induktor ini ya. Kalau di aliri arus yang berubah-ubah, itu bisa membangkitkan gagel induksi ya. Jika dihubungkan dengan sumber arus, ya, jadi tadi informasinya seperti itu ya, kemudian. Jika dihubungkan dengan sumber arus 50 per pi hertz, ini frekuensi arusnya ya, di ketahuan dari satuannya. Jadi 50 per pi hertz, jadi frekuensi arusnya. Maka reaktansi induktif kumparan adalah baik. Nah, kita coba lihat dulu rumus GGL induksi pada induktor. Yaitu negatif induktansi diri, perubahan arus, ya, per waktu tempunya, ya, dalam selang waktu tertentu. Baik. Baik, negatif ini hukum lens, ya, jadi dalam kasus ini bisa kita abaikan saja, ya. Ini hanya menunjukkan hukum lens, bahwa GGL yang bangkit, itu medan magnetnya berlawanan dengan arus listrik yang dialirkan itu, kan, gitu ya. Makanya ini ada hukum lens. Baik. Kita masukkan nilainya, GGL itu 43,8. Sekali lagi negatifnya kita bisa abaikan saja dalam kasus ini, ya. Perubahan arusnya 12,5, kemudian waktu tempunya 0,1. Nah, itu, ya. Jadi, ternyata dari informasi soal pada kalimat pertama ini, itu untuk memperoleh nilai L, induktansi diri, ya. Yang nanti akan digunakan untuk mencari reaktansi induktif ini, kan. Baik. Ini, kalau mencari L, ya, kita pakai hitungan matematika sederhana, kan, pada biasanya. 43,8 itu kali, ini tinggal dibalik, ya. 0,1 per 12,5. Ya. Nah, ini tinggal dikali saja, kan. 43,8 per 12,5. Hasilnya 0,3504 Henry. Henry satuan dari induktansi diri, ya. Nah, baik, ini nilai, ya, induktansi dirinya, L-nya. Kita mau mencari reaktansi induktif, rumusnya omega L, ya. Kalau reaktansi kapasitif tadi, seper omega C. Nah, kalau ini omega L. Ini juga kita sudah rumuskan di konten sebelumnya, ya. Tinggal disimak saja dari mana rumus ini, kita sudah bongkar juga, ya. Nah, omega itu sendiri kan 2PF. Nah, ini kita perlu ganti, ini omeganya, 2PF. Karena yang diketahui di sini adalah frekuensi arus, ya. Omega itu 2PF, ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ya, 2P, kemudian F. Itu frekuensi adalah 50 per P. 50 per P. Kemudian L-nya, itu ini, ya. Nah, P-nya bisa coret. P-nya coret, ya. Berarti 2 kali 50, 100, ya. Jadi 100 kali ini. Tinggal kita geser komanya ke kanan sebanyak 2 kali, ya. Berarti 35,04. Di induktansi, sorry, reaktansi induktif adalah 35,04 ohm. Sekali lagi satuannya ohm, karena dia seperti hambatan, ya. Oke. Terima kasih.